5,5 guncang Malang, Jawa Tibur Sekolah tak punya kolam renang, siswa tewas penggelam saat jalani praktik berenang di sungai Mudik dilarang mulai 6 Mei mendatang, sejumlah warga pilih mudik lebih awal Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ini saya Fandi Asif kembali hadir dengan 3 informasi utama tadi Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Informasi pertama adalah rekan saya Arlista Hadi dengan informasi di segmen awal Arlista ada informasi apalagi di siang hari ini Lista? Ya terima kasih banyak Fandi Pemirsa hari ini kami memiliki update informasi terkait rencana penutupan terminal bus AKAP di DKI Jakarta Untuk dari aturan larangan mudik lebaran tahun ini Dan pemirsa inilah news yang selengkapnya untuk Anda Sebuah mobil jenis sedan hangus terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU kecamatan Belinyu, Bangka Belitung Kebakaran sempat membuat lalu lintas terganggu Inilah detik-detik mobil jenis sedan terbakar di depan SPBU kecamatan Belinyu, Bangka Belitung Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian mobil Beruntung, pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar Kebakaran sempat membuat pengguna jalan panik dan memutar mencari jalur lain Petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit Belum diketahui penyebab kebakaran namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Dari Bangka Belitung, Endang Kurniawan, AINews, melaporkan Jajaran Polsek Sumobito Jombang, Jawa Timur kembali menangkap 3 pelajar pelaku tawuran Hingga saat ini sudah ada 5 orang pelajar diamankan akibat terlibat tawuran dalam konvoy lulusan siswa Inilah rekaman video amatir terjadinya provokasi sejumlah pelajar yang melakukan konvoy lulusan di kecamatan Sumobito Jombang, Jawa Timur Tak hanya memprovokasi, para pelajar ini juga menyerang pelajar lain sehingga terjadi tawuran Bergerak cepat, polisi amankan 2 pelajar yang tertangkap tangan terlibat tawuran Tak berhenti, polisi kembali amankan 3 pelajar pelaku penyerangan dan tawuran Mereka dibawa ke kantor polisi untuk memeriksaan lebih lanjut Akibat tawuran, 2 orang pelajar luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis Bila terbukti bersalah, para pelaku tawuran dijerat dengan Undang-Undang KAUHP pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Dari Jombang, Jawa Timur, Muftar Bagus, AINews, Maporkan Puluhan warga yang berasal dari Jabodetabek pada Sabtu malam geruduk rumah mewah di Jalan Lame, Kota Bekasi, Jawa Barat Mereka menuntut pemilik rumah bertanggung jawab atas dugaan investasi bodong Puluhan orang mendatangi rumah di Jalan Lame, Kota Bekasi, Jawa Barat Mereka mencari pemilik rumah Abdul Rahman Yusuf yang diduga telah menggelapkan dana mereka melalui investasi bodong dari aplikasi Adcash yang ia kelola Korban mengaku telah menyetor dana hingga miliaran rupiah, namun hingga kini tidak memperoleh hasil seperti yang dijanjikan Kuasa hukum korban menyatakan juga telah melaporkan investasi ini ke Polda Metro Jaya atas dugaan investasi ilegal Saya udah dua tahun, ini tahun kedua, bentar lagi saya munggah orang-orang itu di kampung saya udah ngejarah semua barang-barang saya Karena mereka takut saya kabur, gak tanggung jawab atas uang mereka yang saya belikan koin ke DC Cash Korban belum berhasil menemui pemilik rumah dan hanya berdiskusi dengan manajemen Adcash Hingga kini, anggota investasi wasi menanti kejelasan dari nasib investasi mereka Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan Jadi buronan selama dua bulan dalam kasus narkoba, seorang janda cantik di Mataram, Nusa Tenggara Barat berhasil dibekuk Ayah tersangka membantu polisi dalam proses penangkapan Janda cantik berinisial RA, 23 tahun, akhirnya berhasil ditangkap tim sajur di Pesta Mataram setelah buron selama dua bulan Drama penangkapan RA berlangsung di Jalan Langkau, Mataram Berkat kerja sama polisi dengan ayah kandung tersangka Sebelumnya ayah RA telah berulang kali membujuk anaknya agar menyerahkan diri Namun tersangka terlibat kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti 15 gram sabu Uang 28 juta rupiah dan telpon genggal RA dijerat dengan undang-undang anti narkotika dan tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun pejara Baru-baru saat kita melakukan penangkapan berhadap saudari RA di wilayah Langkau, Mataram Di mana pada saat penangkapan saudari RA dan saudari ZS sedang melakukan pembagian narkotika jenis sabu ke dalam plastik kecil Gempa Magnitudo 5,5 kembali mengguncang ke Bupaten Malang, Jawa Timur pada pagi tadi Ratusan personil TNI dikerakan untuk membantu pemulihan Minggu pagi sekitar pukul 7, gempa susulan kembali terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur Gempa berkekuatan Magnitudo 5,5 terasa kencang hingga membuat sejumlah warga kembali berhamburan Wilayah Dusun Kerajaan Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur Menjadi salah satu wilayah terdampak parah selain Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Sejak Sabtu lalu, 700 personil TNI dikerakan guna membantu pemulihan Masyarakat yang terkena musibah kita umusikan dulu yang apa namanya agar tidak menjadi parah Kemudian di tempat-tempat yang terdampak ini segera kita bangun posko Dan sudah dari tadi malam sampai hari ini kita perbaiki Kemudian akan kita bantu sesuai semaksimal mungkin di lapangan Sebelumnya pada Sabtu sekitar pukul 2 siang Gempa Magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten ini Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani Ainis melaporkan Sementara itu pemirsa Paca Gempa Magnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya pada kemarin siang Warga mulai melakukan pembersihan Bantuan makanan dan juga sembako mulai disalurkan bagi warga terdampak Tugas gabungan TNI, Polri, BPBD, Tagana dan Masyarakat Kota Belitar Mulai melakukan pembersihan puing-ping bangunan yang terdampak Gempa Magnitudo 6,1 Yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya pada kemarin siang Sejumlah posko dan dapur umum juga didirikan di lokasi terdampak gempa Sementara pemerintah setempat mulai menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya bagi warga Sementara penanganan korban gempa juga mulai dilakukan Salah satunya diberikan pada Nazwa Eka Boca 9 tahun yang mengalami luka di kaki Akibat tertimpa genting saat tidur dengan adiknya Data dari BPBD ada hampir 200 rumah warga yang rusak ringan 98 rusak sedang dan 6 rumah rusak berat Selain itu ada 12 orang mengalami luka ringan akibat bencana gempa bumi tersebut Kepala BMKG meminta warga waspada Usai gempa bermagnitudo 6,1 yang mengguncang sebagian wilayah Jawa Timur Kondisi lereng yang lebih rapuh usai diguncang gempa Berpotensi terjadi bencana lanjutan seperti longsor atau banjir bandang jika hujan terjadi Karena baru saja mengalami gempa bumi kekuatannya lebih dari 6 Lereng-lereng atau batuan itu habis digoyang Biasanya menjadi agak rapuh begitu Nah apabila diguyur hujan meskipun hujannya tidak lama Tetapi lebat atau sedang Atau juga hujannya tidak lebat tetapi lama Dikhawatirkan dapat memicu bencana lanjutan hidrometeorologi Ya Pemirsa dan Fandi untuk bencana Yang terjadi kemarin di Malang ini membuat sejumlah warga di Malang Dan sekitarnya ini trauma seperti itu ya Ya apalagi ada gempa susulan ya yang kita ketahui diinfokan oleh BMKG Dan Pemirsa usai jeda kami kembali dengan informasi Jemaah Nasir di Koa Solosi Selatan telah menerapkan satu Ramadan Dan memulai puasa hari ini Informasi selangkapnya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di AMI Stagi Terima kasih telah menonton